Ternyata di stock rom basis MIUI, ada fitur yang bisa Bang Ojan anggap sebagai fitur premium. Oke seperti biasa masih dengan Mamang Ojan Sujarwo, tukang pangsit. Sebenarnya Bang Ojan jarang-jarang banget ubek di stock rom. Ternyata di stock rom basis MIUI, ada fitur yang bisa Bang Ojan anggap sebagai fitur premium. Pertanyaannya, memang fitur apa sih? Oke kita bahas. Awalnya Bang Ojan sedikit penasaran dengan MIUI terbaru di Redmi Note 10 Pro. Dan kebetulan juga Bang Ojan bukan pengguna ROM MIUI. Karena emang adik juga itu sering ngeluh kalau misalkan HPnya itu mulai lemot. Nah saking lemotnya, mau bales chat ke suaminya, eh malah ngirim ke cowok lain. Ya akhirnya mereka pun bercerai. Ternyata di rom basis MIUI, itu emang sudah ada fitur yang bernama batasi penggunaan data dan penghematan baterai. Hei jangan di skip dulu, Bang Ojan akan menjelaskan satu persatu. Kalem. Nah Bang Ojan awalnya nyangka, fitur batasi penggunaan data itu adalah sebuah fitur untuk menurunkan penggunaan data di setiap detiknya. Ya misalkan seperti chrome versi lite, whatsapp versi lite, instagram versi lite. Tapi setelah Bang Ojan coba buat non aktifkan, ya ternyata fitur ini adalah sebuah fitur untuk mematikan penggunaan data per aplikasi bun. Nah kenapa fitur ini Bang Ojan nilai sebagai fitur premium? Karena menurut Bang Ojan sendiri, fitur langka kayak gini gak selalu ada di setiap custom ROM bun. Misalkan ya di custom ROM yang Bang Ojan pakai sekarang, itu kalau misalkan pengen punya fitur kayak gini, harus pasang lagi aplikasi atau pasang modu magisk khusus. Nah ini modu magisknya khusus lho bun. Ya mungkin menurut kalian, fitur kayak gini itu adalah fitur biasa yang gak guna. Bener kan? Nah sekarang pertanyaan Bang Ojan, kalau misalkan mau internet dan ping yang ada di game kalian itu bisa stabil dan cepat, maka harus mengurangi penggunaan data di aplikasi lain kan? Jadi koneksi internet kalian itu bisa fokus ke beberapa aplikasi. Nah fitur kayak gini yang kalian butuhin bun. Secara gak sadar, kalian udah skip sebuah fitur buat menstabilkan ping. Ya Bang Ojan sedikit ngerti sih. Ya mungkin karena kalian terlalu sibuk nyari set prop, jadi sampe lupa sama fitur kayak gini. Apalagi kalau misalkan ditambah lagi, kalian bisa ganti DNS, jadi biar lebih stabil lagi bun. Oke sekarang yang kedua bun, yaitu mode penghematan baterai. Yes, mode penghematan baterai. Ya mungkin untuk mode penghematan baterai disini, itu untuk semua hape Android pasti punya ya. Tapi ada yang sudah autoaktif untuk semua aplikasi, ada juga yang harus diaktifkan. Nah sedangkan untuk mode penghematan baterai di ROM MIUI, itu sudah autoaktif untuk semua aplikasi bun. Ya mungkin fitur kayak gini itu bakalan bikin game yang kita mainin terasa nge-lag. Kalau misalkan, persentase baterai itu sudah di bawah 30%, atau mungkin paling parahnya sampai 15%. Soalnya di bawah angka 15%, itu penghematan baterai itu bakalan aktif secara otomatis. Makanya kinerja semua aplikasi yang ada di latar belakang itu bakalan diturunkan. Tapi, tapi nih ya, ada kelebihan tersendiri di ROM MIUI ini bun. Di saat Bang Ojan akses fitur baterai, ternyata sudah ada 3 mode yang disiapkan dari vendornya. Mulai dari mode baterai, terus mode seimbang, dan mode performance. Nah sedangkan, fitur ini jelas berbeda dengan mode game dan game turbo. Kalau misalkan mode performance, itu otomatis sudah ada sensor autofocus buat jalanin aplikasi. Dan tentunya CPU juga bakalan dinaikkan, makanya kan lebih boros baterainya. Tapi entah kenapa, pasukan sabun itu masih nyari-nyari set prop ataupun aplikasi buat naikin performance Android. Nah sedangkan di stock ROM-nya aja itu sudah disediakan. Atau mungkin ya, atau mungkin. Ya, sebagian pasukan sabun itu tidak fokus sama fitur-fitur premium kayak gini. Ya, kebanyakan bikinin siteneng kayaknya. Cuma problemnya, di HP Android yang non-root, itu bukan masalah performance kurang naik. Tapi karena masih ada thermal throttling di stock ROM. Nah sedangkan thermal throttling di HP Android non-root itu masih belum bisa dimatikan. Makanya, di saat main game, itu mata kerasa belekkan. Kalau misalkan di stock ROM itu tidak banyak bloatware dan tidak terlalu murah seram, ya mungkin Mbak Ojan juga bakalan betah pakai MIUI. Ya mungkin sih, mungkin. Tapi ya baik lagi ke selera sih, soalnya Mbak Ojan demen yang simple-simple. Kayak si Neng. Oke, jadi kedua fitur yang sudah Mbak Ojan sebutin tadi, itu bisa kalian manfaatin, bisa kalian setting lagi. Daripada kalian harus nyari-nyari set prop yang kagak jelas. Apalagi modifikasi aplikasi yang bernama Android WebView. Itu kayak orang gila kan. Kalau misalkan ada tips dan trik menarik dari pengguna MIUI, ataupun kalian pengguna MIUI dan kalian punya sesuatu yang pengen di-share, bisa kalian kirimkan lewat Gmail. Nanti Mbak Ojan bikinin kontennya. Ya, hitung-hitung berbagi solusi gitu buat HP Android yang non-root. Oke, sepertinya Mbak Ojan harus pamit. Hanya itu aja yang bisa Mbak Ojan jelasin hari ini. Semoga aja videonya bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like dan subscribe-nya buat dukung channel ini. Kebetulan Mbak Ojan lagi masak mie sing tutung. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, bun.